Intro Meski kontraknya berakhir pada 31 Desember, Persib secara resmi umumkan kepergian Wanderlust pada hari Kamis 16 Desember 2021. Wanderlust resmi tinggalkan Persib menyusul Geoffrey Castellion yang lebih dulu didepak pada akhir pekan kemarin. Usaha resmi tak berserahkan Persib lagi, Wanderlust menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya berat untuk meninggalkan Persib Bandung. Wanderlust mengenang bagaimana permainan Persib di musim 2020 yang saat itu berhasil main baik dan berpeluang menjadi juara. Namun sayangnya pandemi COVID-19 membuat asal juara Liga 1 2020 menjadi tak bisa tercapai. Kami memulai musim 2020 dengan cara yang fantastis dan saya yakin kami akan menjadi juara. Tetapi krisis corona mengacurkan impian kami. Satu setengah tahun tanpa sebab pula sangat sulit dan mematahkan ritme dan bentuk kami. Yang menyulitkan dimulainya kembali musim ini, kata Wanderlust hari ini di Instagramnya. Meski berat meninggalkan Persib, Wanderlust mengaku itu akan menjadi peluang bagi dirinya untuk gabung tim lain. Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan Popoto selama ini kepada dirinya. Meski sudah didepak, Wanderlust tetap berdoakan Persib agar bisa merasakan hasil yang terbaik. Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Persib Bandung di masa depan dan pasti kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa lagi, bungkas Wanderlust. Terima kasih telah menonton!